Yang salah ya Rasmar, ini kasus bukan cuma, ini tuh bukan sekedar kasus cinta-cintaan, ngerti gak? Tahu, tahu Terus nyatain lu bilang gini, petingannya Nikita siapet, gak perlu pake petingan ngelawan lu Rasmar Fadil Bajideh semakin terdesak, ya tak selentur tariannya Namun saat berhadapan dengan Nikita Mirza, nita hanya Fadil yang diobok-obok sama Nikita Ya, Nikita nampak bersteru dengan Rasmar Nasution, pengacara Fadil yang langsung diberhentikan Fadil kepada kami dan keluarganya, dia sama sekali tidak pernah melakukan hubungan pada Itu yang saya harap, mereka akan akan mengurau hati-hati dengan pengaturan lain kembangkan Karena yang karir abang ini banyak Indonesia, Kongres Advokat Indonesia untuk menyampaikan hasil rapat pleno Dalam rapat berkembang Minamika mengenai salah satu anggota kami yang teman-teman juga sudah tahu Sehingga rapat memutuskan ada tiga hal Yang pertama, saudara Rasman Arif Nasution dinyatakan tidak sebagai pengurus lagi Yang kedua, ini yang boleh dianggap serius dalam perdebatan kami SK dia sebagai advokat dicabut oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Bukan Nikita Mirzani kalau tidak bisa mengacak-acak Fadil dan sang pengacara Terbukti Fadil ganti pengacara beberapa kali karena ketakutan menghadapi kasusnya dengan Nikita Mirzani Ya, terbukti Rasman pun tak berkutik di depan Nikita Mirzani Akhirnya, jejak digital masa lalu terkait dirinya Dibongkar oleh Nikita yang diperhentikan oleh persatuan advokat seluruh Indonesia Yang membuat Rasman malu halang kepala Tentu hal tersebut merupakan trik Nikita Mirzani Untuk ngedonkan lawannya Mengedonkan advokat yang telah membela Orang yang dianggap telah membuat masalah dengan putrinya Wali Wow, gak main-main Nikita sendiri Sebagaimana kita ketahui telah menggandeng pengacaranya Ya, pengacara pribadinya Yakni Pahmi Bahmit Sementara itu terlihat juga Fadil Telah menggandeng pengacara baru Seusai Rasman Nasution telah diacak-acak dan dibuka kedoknya Sehingga mau tak mau Fadil Islami untuk menyelamatkan dirinya Menggandeng pengacara baru Yang hal itu membuat belik pun terhanya Beberapa kali Fadil Bajideh telah berganti pengacara Tentu hal tersebut karena ketakutannya Melawan Nikita Mirzani Yang selama ini terkenal sangat kontroversi Ya, kekontroversian Nikita Mirzani terbukti Tak hanya melawan putrinya sendiri Tetapi berbagai artis pun Akan memilih hitung-hitung Apabila mereka akan berlaga Dengan Nikita Mirzani Yang selalu kontroversi Dan punya kartu as Berbagai selebriti Termasuk Rasman Yang akhirnya Fadil sendiri akhirnya Nggak pede, nggak percaya diri Ketika Sang pengacara diacak-acak Oleh ibu Loli Yang telah menuntutnya ke pengadilan Karena dianggap telah melakukan perbuatan asusia terhadap Loli Dan melakukan aborsong Ya, memerintahkan Loli untuk melakukan aborsong Hal itu pun telah Ditanggapi oleh Poles Metro Jakarta Selatan Atas laporan Nikita Mirzani Dan Nikita Mirzani Akan memberikan bukti visu meloli Kepada pihak Poles Metro Jakarta Selatan Sebagai bukti Dari apa yang ia sampaikan Tentu hal yang cukup menarik Dan pelik untuk disimak bersama Saya ini dilaporkan 12 laporan polisi, bos Bagaimana kalau lihat? Sehat nggak, Rasman? Tegar nggak, Rasman? Selesai, bos Tinggal satu lagi Itu pun antara jantan dengan jantan itu Dan itu juga Eh, Rasman Rasman Bener-bener lu bahlul ya Bahlul Udah jelek juga Bahlul Leher nggak ada Gue makin yakin nih Kepala lu gede ini Bukan karena otak gede Otak lu kecil Otak lu lari ke lek-lekan Ketenggorokan Ya, itulah makannya Ya, sering-sering lu ikut pilates Supaya leher lu ada ketarik Siapa? Sebutin nama artis senior Yang katanya suruh kawinin si Laura Sama si keluarga miskin Kismin jelek Bau hidup lagi Lu juga jelek, Rasman Lu juga jelek Kenapa? Nggak anak lu aja yang katanya dokter itu Lu kawinin sama padel Gembel miskin Bau Yang badannya Dagingnya digigitin Digigitin tungau Lu jangan Lu udah nggak lucu Lu Siapa yang bilang lu lucu Sebutin nggak namanya Kalau nggak gue obrak Abri kehidupan lu Lu jangan Nggak ada Lu udah jelek Bahlul Tukang ngibul lagi Lu Gimana ceritanya bang abang Menjadi kuasa hukum Pak Del Saya tadi malam Didatangi Oleh keluarga besar Bapak Bajide Kan diadikan turunan Arab Arab Dan Kupang Di NTT Nah Pertama Bapaknya Pak Umar Bajide Ibu kandungnya juga Ibu Titi Kakak kandungnya Atau abang kandungnya Martin Bajide Kemudian Satu lagi Saudara Bintang Bajide Dan Fadel Al-Fajar Bajide Ditambah dengan Empat lima orang Pengacara yang lama Yang berkomunikasi dengan saya Nah Setelah saya Mendengar Ya Tentu dengan Mika minta tolong ya Langsung ke rumah saya Kan Elin juga saya pakai sarung disitu Dan Dengan Rasa kemanusiaan Tidak ada pilihan lain Yang bisa saya lakukan Karena saya juga disumpah Sebagai seorang loyo Sepanjang saya bisa bantu Dan Menurut saya Pantas untuk dibantu Maka Malam itu juga Dibuat kesepakatan Dengan beberapa catatan-catatan Karena saya tidak mau lagi terjadi Seperti Yang dialami oleh saya Terhadap saudara Pilih Maki Nah Maka Setelah itu disepakatan Baru lah saya Terima Untuk Menjadi kuasa Jadi untuk lebih Terangnya Nanti pukul 15 Kalian boleh dengar Sendiri nanti Dari Fadel Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah Seru keuan Mereka berdua Yang so Selalu Akan kita sajikan Kabar terbaru Terupdate Tentang Selebriti tanah air Dan mancanegara Yang bakal Bikin kita Semua happy Senang Dan update Akan kabar berita terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye bye